Seorang penjual nasi goreng di Surabaya, Jawa Timur shock dan penangis setelah dirinya kena tipu oleh penjual mobil palsu. Tabungan sebanyak 105 juta rupiah untuk membeli mobil yang rencananya digunakan mudik ke Jombang Amblas. Diketahui ia bekerja keras mengumpulkan uang itu sejak 2011 lalu. Digutip dari tipunjiatim.com pada minggu 16 April, penjual nasi goreng itu bernama Kasiran. Ia dan anaknya bernama Muhammad Kavid Vidianto, 29 tahun, selama bertahun-tahun mengidam-idamkan memiliki mobil. Tujuannya kalau mudik dari Surabaya ke Jombang tidak perlu repot-repot naik bus. Akhirnya pada tahun 2011, ayah dan anak ini sepakat, giat bekerja supaya bisa membeli mobil dengan cara kontan. Kavid mengumpulkan uang dari upah sopir freelance. Trip-trip luar pulau sering diambil demi bisa menabung. Warga asal Jombang, Jawa Timur itu sudah 10 tahun menetap di rumah kontrakan Jalan Ambengan, Surabaya. Hasil kerja keras mereka membuahkan hasil setelah 12 tahun. Keduanya bisa mengumpulkan uang sebesar 110 juta rupiah pada awal Januari 2023. Akhirnya ayah dan anaknya tuh sepakat membeli mobil bekas. Covid di bulan itu mulai mencari-cari kendaraan roda empat bekas di Facebook. Pada 28 Januari, Covid menemukan mobil Toyota Avanza TPG tahun 2014 dijual dengan harga 108 juta rupiah. Penjual mobil itu ngaku bernama Agus. Covid pun tertarik dan meminta nomor telepon Agus. Komunikasi mereka kemudian berlanjut via WhatsApp. Sehari berikutnya tanggal 30 Januari, Covid mengecek unit kendaraan tersebut di rumah dengan alamat Jalan Ngurah Rai Blok C No. 5 Purimas Gunung Anyar, Surabaya. Di sana Covid melihat unit tersebut ada, namun tidak dengan Agus. Sebelumnya Agus memang sempat mengatakan kepada Covid kalau ia tidak ada di rumah dengan alasan ada pekerjaan di Pasuruan. Covid dipersilakan mengecek mobil itu karena di rumah ada orang yang mengaku sebagai adik Agus bernama Arga. Ia pun langsung mengecek detail kesehatan mesin dan surat-surat kendaraan bahkan menjajal menyetir mobil itu. Merasa cocok, mobil itu ditebus dengan nominal 105 juta rupiah. Covid sempat ingin membayar uang tunai ke Arga, namun ditolak dengan alasan tidak berani membawa uang titipan. Hingga akhirnya sepakat tanggal 30 Januari membayar mobil tersebut dengan cara transfer. Namun pada keesokan harinya, saat Covid dan ayahnya datang ke rumah Arga, ternyata nomor Agus tidak aktif dan tidak bisa dihubungi seusai menerima uang sebesar 105 juta rupiah dari Covid. WhatsApp-nya pun diblokir dan dicoba menghubungi menggunakan nomor lain pun juga tidak tersambung. Covid saat itu sempat meminta izin ke Arga untuk tetap membawa pulang mobil itu. Namun tidak diberi izin karena Arga belum menerima uang dari Agus. Dari situ Arga mengaku belum pernah bertemu dengan Agus dan hanya kenal lewat media sosial. Ayah Covid mengetahui menjadi korban penipuan langsung syok dan penangis. Covid pun memutuskan mengajak Arga membuat laporan ke Polresta Besurabaya. Akibat ujadian ini, ayah Covid sampai sekarang masih terlihat murung dan terlihat tidak semangat. Bahkan ia sering malas dagang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.